Siapa lelaki berkaos diet mulai besok yang intimidasi peliput GBI yang terbakar? Ditulis oleh Manuel Mawengkang di SeaWorld.com Halo Assalamualaikum, jumpa lagi dengan suara samara di channel TV Jurnal Video yang diunggah oleh akun Instagram at tangsel underscore update Mempertontonkan sebuah aktivitas persekusi yang dilakukan oleh orang berkaos diet mulai besok Dan menggunakan masker medis dan meminta untuk menghapus seliputan kebakaran GBI Basilea Yang gembalanya adalah Billy Sindoro yang menjadi terdakwa suap Maikarta Kalau bicara Maikarta, suap dan KPK kayaknya menarik untuk diulas Pertanyaannya adalah siapa sosok yang badannya besar Lalu maki-maki wartawan dan mendorong-dorongnya Saya penasaran, maka untuk menjawab rasa penasaran saya Mari kita kupas sampai tuntas Sebelum kita masuk ke sosok berbadan besar itu Kita harus tahu dulu apa itu gereja katedral Serpong GBI Basilea Kalau bicara katedral, tentu kita merujuk kepada kepercayaan katolik Tapi ternyata, katedral ini adalah gereja Kristen Protestan Mereka hanya menggunakan terminologi yang umumnya dikenal dalam tradisi gereja katolik Gereja ini didirikan oleh Pastor Billy Sindoro Lagi-lagi Pastor itu gelar pangkutbah dalam agama Kristen Protestan juga Billy Sindoro adalah terdakwa kasus suap Maikarta Kalau mau disebut secara sederhana, Billy Sindoro adalah bos Maikarta rangkap pendeta Atau pendeta rangkap bos Maikarta ya Atau sekarang sudah tidak jadi bos Maikarta lantaran sudah pernah ditangkap KPK Sebetulnya saya pernah menuliskan artikel viral yang ada di SeaWorld Dengan judul Puji Hantu PS Billy Sindoro di Ciduk KPK terkait suap Maikarta Silahkan disimak disini Pada saat itu saya sedang berfokus kepada kritik saya kepada pendeta tersebut Tapi entah mengapa banyak yang salah fokus mempermasalahkan istilah PS yang saya gunakan Nah kira-kira itu kesan pertama saya dalam mengulas Billy Sindoro yang adalah gembala gereja tersebut Maka saya berharap di artikel kali ini kita bisa berfokus kepada orang berkaos diet mulai besok Bagaimana juga wartawan berhak meliput setiap kejadian penting yang bisa dipublikasikan Kita tahu bahwa pagi ini terjadi kebakaran besar di KBI Basilea Chris Cathedral di daerah Serpong, Tangerang Kebakaran besar tersebut sangat viral sampai menjadi tontonan dari jarak jauh Bahkan menurut pemberitaan Ada security yang sempat terjebak dan pingsan karena menghirup asap pekat Jurnalis koran media Indonesia berinisial R pun langsung datang ke lokasi Meliput kawasan kebakaran di gereja Menurut R ketika ia melakukan liputan tersebut Mendadak ia dihadang oleh kira-kira lima orang yang bukan polisi Katanya mereka adalah security dan meminta menghapus foto liputan di sana R pun mempertanyakan kenapa harus dihapus Mereka pun tidak menjawabnya Dan mendadak lima orang itu berlaku kasar menghubungi wartawan itu R pun mencurigai bahwa kalau security kok main namang kasar Tidak sesuai dengan perutap security yang ada R pun mengatakan bahwa pelaku persekusi adalah anak-anak gereja di sana Termasuk orang yang menggunakan pakaian diet mulai besok Orang bermasker ini berbadan besar, gempal dan mendorong wartawan tersebut Sampai nyaris terpental Sungguh hal yang tidak terpuji Jahat sekali bukan? Kebakaran yang diduga berasal dari korsleting ruang ibadah utama Menjadi begitu besar dan sulit dipadamkan Inilah gedung besar kalau abai dalam pengamanan tindakan yang tidak diinginkan Fire hydrant seperti tidak berfungsi saat itu Bagaimanapun kejadian, wartawan berhak meliput Wartawan diberikan kebebasan Banyak yang mengatakan bahwa tukang persekusi yang memaki-maki fakyu-fakyu kepada wartawan itu Adalah anak dari gembala Gembala yang mana? Gembala GBI Saya menyayangkan hal ini jika benar Saya pribadi sebetulnya turut perihatin terhadap musibah kebakaran gereja Yang anggotanya masuk ke dalam 20 besar gereja dengan anggota terbanyak Yang didirikan oleh PSB Lisindoro Tapi kalau memang jika benar bahwa pelaku persekusi wartawan tersebut adalah anak muda gereja Seperti yang disebut oleh R Maka saya hanya bisa menganggap bahwa gereja tersebut adalah gede bohong Gedong Kenapa sih harus maki-maki? Wahai adik yang menggunakan baju diet mulai besok Gak usah bergaya petenteng-petenteng deh Ngomong sok keminggris Seperti anak orang kaya yang gak tau diri Saya tau sih akun IG-mu Sombongnya sundu langit Apakah akun IG kamu adalah The Junkie Monkey? Silahkan dicocokkan saja Kali aja gak cocok Begitulah cocok-cocok Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax